Intro Halo semuanya kembali lagi bersama saya di channel VD Dan kali ini kita akan kembali lagi memainkan sebuah game indie horror yang masih demo temennya berjudul We are here Alien Adoption Horror Alright jadi disini kita akan mencoba game yang bertema-tema alien temennya Yang sebelumnya kemarin kita sudah pernah coba dengan game yang pokoknya dari 616 tentang alien-alien ya Dan disini itu sama dengan game yang di 616 itu latarnya tentang seorang petani Tapi kalau yang itu dia juga seorang petani tapi dia tidak memiliki anak Tapi kalau yang ini itu dia mempunyai anak Jadi sinopsis dari game ini itu seorang petani dan dia melihat ada penampakan seorang pria Yang ada di ladang tapi itu bukan manusia Dan anaknya juga suka mengeluhkan Suka merasa ada orang yang berjalan atau yang mengendap-endap di rumahnya Atau mengintip mereka sedang tidur temennya Dan juga anjingnya itu kadang-kadang itu terdengar suara apa gitu ya Jadi anjingnya itu tiba-tiba menjadi agresif dan ingin menggigitnya temennya Yang pasti ya kemungkinan itu adalah ulahnya si alien tersebut temennya Jadi disini saya recordnya ini jam 10 malam temennya Mungkin saya bisa absennya walaupun sedikit temennya Karena ya walaupun saya recordnya jam 10 ya Tetap mungkin nama kalian juga masih masuk ke dalam video Karena bakalan aku editnya itu jam 3 sorean temennya Oke yang pertama ada mana nih Ok jadi itulah nama-nama yang sudah komen di video sebelumnya Dan bila nama kalian juga disebut silahkan kalian komen di video ini temennya Jadi ya gamenya masih gratis temen karena masih demo temen Ya aku harap kalian menyukainya dengan gameplay yang saya bawakan Jadi langsung saja kita new game temen-temen ya Oke ini yang ada di synopsis temennya Apabila kalian ingin tahu apa arti yang ada disini Silahkan kalian cek di deskripsi ada synopsisnya temennya Karena ini ya ada suatu fenomena yang tidak bisa dijelaskan di Grey Woods Farm Atau di pertanian Grey Woods ini temennya Dan di malam 7 Agustus temennya The Sherman Family atau keluarga Sherman temennya Mendapatkan ada cahaya yang sangat terang temennya Berjalan di atas langit temennya Dan ya Hal tersebut itu membuat Apa anjingnya tadi menjadi gila temen Dan menjadi agresif dan mencoba untuk menyerangnya Atau menggigitnya temennya Dan anak-anaknya itu suka komplain bahwa ada orang yang Berjalan di bawah jendela mereka Blah-blah-blah temennya Sama seperti yang saya sebutkan Dan si Peter Sherman ini Melihat ada sosok orang yang berjalan di Apa ya namanya Di ladang mereka gitu loh temennya Oke jadi lama-lama Oke lama-lama lagi Apa maksud aku Kita disini sebagai reporter temennya Yang ingin memberitakan dari cerita si Sherman ini Peter Sherman ini temennya Oke jadi langsung saja start temennya Aku lupa tadi guys Ngomongin bahwa karakter kita itu adalah seorang jurnalis temennya Atau wartawan gitu temennya Mungkin dia membutuhkan cerita si Peter Sherman ini Untuk beritanya dia guys ya Mungkin ya dia datang sini Antara percaya atau enggak ya Temennya dia iseng-iseng aja guys Oke talk to the former Peter Sherman Oke dari grafisnya ini bagus banget temennya Aku cukup sering memainkan game horror Bertemakan alien temennya Tapi tidak ada satupun yang menurut aku Bagus atau worth it temennya Ya bagus sih bagus temennya Cuman maksud aku masih kurang temennya Makanya aku penasaran dengan game yang satu ini temennya Dan aku juga kaget Ternyata Bang Winda mainin game ini juga temennya Apakah game ini bakalan bagus atau enggak ya Atau akah horrornya bakalan dapat atau enggak temennya Karena di game horror Tema-tema alien itu Kebanyakan gak horror temennya Oke apa nih Ah Let's left to take a photo Itu apa tuh Bintang This is great matter for news report Oke Apa kayak itu aliennya temennya Ah I don't know Tapi kayak bintang Tapi bintangnya muter kayak gitu guys Oh sama banget ini dengan di game 616 games itu temennya Di ladang-ladang jagung temennya Wow Tapi ini grafisnya bagus banget guys Gua suka dengan grafisnya ya Alright Weh Weh Diam-diam-diam-diam-diam ya Hahaha Oke ini ada scarecrow Orang-orangan sawah temennya Alright ini apa nih Aduh gimana baca nih Oke ada sebelah kanan ya Mr. Fox Oh nama kita Mr. Fox temennya We made appointment And then something that happened Order to bone missing My wife And then time for hell Be careful Peter Sherman Oh jadi Anak perempuannya tuh Menghilang temennya Dan istrinya Pergi ke kota Untuk mencari pertolongan Dan aku dan putraku Mengecek Keluar ke Maksudnya tuh Keladang pertaniannya Temennya Dan kami meninggalkan Catatan untukmu Dan juga polisi Apa itu Catatan untukmu Dan juga polisi ya Mungkin kalau misalkan Terjadi apa-apa temennya Hati-hati Peter Sherman Okay I'll put it back That's right Inspect the house Really? Kita akan mengecek rumahnya Okay Aku harap itu tidak mengalah Undang-undang Temennya Halo Assalamualaikum Okay Pone Okay Not working Alright Siap Persimi Tidak bisa dibuka Alright Okay Ini Keluarga yang Sakinah mawadawarohma Okay Mereka lagi berjalan-jalan Temennya Okay Alien Visitor Okay Jadi kalau Menurut Sejarah Temennya Dari yang pernah Saya baca ya Sebenarnya Alien itu Pesawat alien Atau UFO Yang kayak piring terbang Itu adalah Senjata Atau Pesawat tempur Yang milik Jerman Tapi yang didesain Oleh Ilmuwan yang sangat Jenis Yang bernama Nikolas Tesla Kalau tidak salah Dan Penemuan itu Sampai sekarang Masih disembunyikan Katanya Dan juga Masih dikembangkan Temennya Konspirasi Tapi kayaknya Tidak konspirasi Tapi itu nyata Kalau tidak salah Itu yang Saya baca-baca Di internet Tentang hal-hal UFO 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 itu Unidentified Flying object Jangan kalian Tidak tahu GGG Mang video Ini Ini foto keluarganya Gue karena Apa ya Lumayan tertarik Dengan hal-hal Yang kayak gini Makanya saya suka Baca-baca Nonton-nonton video Walaupun Masih berdasarkan Teori-teori Apakah penasaran Apakah Memang ada Orang-orang Atau Makhluk-makhluk Lahir Luar-luar angkasa Apakah memang Ada Oke terbuka Ini Ini terbuka Oke terbuka Terbuka juga Oke Oke Itu apa tuh Megan Itu kayak Kamar anaknya Oke coba Kita coba Cek disini Ini sepertinya Kamar kita Kamar kita Kamar Si Peter Sherman Dan istrinya Oke ini Berantakan banget Wow Oke Foto ini From the internet Oke ini foto Dari internet It looks creepy Oke ini foto Dari internet Yang diambil Sama si Peter Sherman Itu teman Oke Wow Oh lala Menyeramkan guys Oke Gue suka dengan sun effect Dari game ini teman Horornya terasa ya Walaupun ini bukan Game-game Game-game hantu gitu teman Tapi ini Tema-tema alien gitu Ya Gue harap-harap Ini gamenya bagus ya Oke Sebentar guys In a farmer children diary Sticker Found my old diary When I was Apa tuh 15 years old How could I forget that Today was the most excited Scary day of my life So the alien My parents Think I'm lying But it's true I was fishing I was fishing The one on the pier The river The river The coming Very low Above the ground A huge disk Flashing light And all the windows Was hovering The end From the gravity Everything around Will become blindly And bright And it seems That I lose consciousness I remember The three aliens With grey skin And big eyes I present The table Oh We didn't communicate With each other Telepathically Oke jadi alien itu Berbicara Berkomunikasi Sama mereka Melalui telepati Gitu teman-teman Then one on of the Remember anything Evening Really made Oh my head I was basing I was walking I forgot I found I cut my body And too small My eyes What What was that I'm scared to sleep Oke jadi si Ini mungkin anaknya Yang cowok Teman-teman Ya Si son Jadi dia tuh Lagi mancing Teman-teman Dan tiba-tiba Ada sebuah Objek katanya Seperti piring Dan membuat Area di sekitarnya Menjadi kerang Teman-teman Dan seingat dia Terakhir kali Dia tuh Ada digulingin Atau dibaringkan Di atas meja Teman-teman Dan dia tuh Melihat ada alien Yang berkulit Abu-abu Dengan mata yang besar Katanya teman-teman Nah setelah dari situ Dia tuh terbangun Di tempat yang sama Tapi dengan Badan yang Sudah kayak ada Bekas luka Apa ya Luka operasi Gitu teman-teman Terutama di bagian Di belakang telinganya Dia teman-teman Oke Jadi dia dari situ Dia tidak ingat apa-apa Teman-teman Dan dia tuh sempat Bercerita dengan Orang tuanya Tapi orang tuanya tuh Tidak percaya Mengatakan bahwa Dia tuh berbohong Teman-teman Tetapi disitu Dia yakin banget Bahwa ini Tidak mimpi Teman-teman Dan dia tidak Berbohong Masalah tentang Alien ini Teman-teman Apalagi Badannya tuh Kayak bekas Belah Bekas operasi Tapi yang kecil Teman-teman Tipis Tipis Kayak gitu Teman-teman Tidak terlalu Yang besar-besar Atau ginjalnya Dia ambil Gak-gak Kayak gitu Itu yang dari Saya baca Oke Oh Oh Take a photo Of the diary Alright Kita ambil foto Teman-teman Oke Take a photo Mudah Olalah Ini apa nih Komputer Masih hidup Oke Ada lagi nih Oke Farmer's note Ini mungkin dari Orang tuanya I learned about This thing They're called The Greys Reppy And the Jatis Kastoros Bax Deliberate Deskript In the following Weewe And the Body Bottomless And the Long Lamp Is there For Sentronos The alien Of ready Aggressives Over the People Under the Bright Sky Near Home Along Sentronos Then People Start To Have Nose Bleed In Okay People Start To Have A Lapse We Better Know They Find Sand Expression For Example In Middle Of The Road From Home Okay Jadi Disini Banyak Banyak Bukan Hanya Mereka Mungkin Warga Di Sekitar Ini Pernah Mengalaminya Jadi Ketika Si alien Itu Datang Dan Dia Buat Cahaya Sangat Terang Tiba Tiba Orang Itu Kebingungan Terkadang Dia Baru Sadar Ada Di Suatu Padang Rumput Atau Di Tengah Jalan Ataukah Di Hutan Melantara Gitu Itu Mungkin Efek Dari Apa Ya Mungkin Efek Dari Cahaya Tadi Ataukah Mungkin Efek Dari Yang Dilakukan Sama Si Alien Sama Seperti Si Anak Tadi Dan Setiap Dia Menerangi Hal Itu Anjing Anjing Jadi Agresif Hewan Menjadi Agresif Oke Menarik Kita Anggap Foto Itu Maybe Alright Oke Bukan ya Aku kira Itu Adalah Alien Guys Oh Bisa Dibuka Halo Nice Kita Bisa Sembunyi Sembunyian Guys Oke Oke Berarti Kita Ke Kamarnya Si Megan Oke Coba Kita Tengok Dulu Ini Farmers No This Is My Dad Doctor Room Oke Jadi Ini Adalah Kamar Anak Anak Perempuannya Dan Di Malam Hari Dia Mendengar Suara Yang Sangat Aneh Dan Saat Dia Datang Ke Kamar Anak Itu Sudah Tidak Ada Dengan Jendela Yang Sudah Terbuka Lebar Dan Dia Yakin Anak Itu Pasti Diculik Sama Alien Tadi All right Oh 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 My God Gue Gak Bisa Keluar Guys Oh My God Oh Wah Wah Kaget Gue Oh Untung Ada Flash Light Untung Kita Sedia Flash Light Guys Oh My God Bentar Bentar Ini Ada Something Oke It Looks Like The Wrong Women Made Missing Daughter On The Paper Painted On Boat Oh Ada Dua Balikan Oh Anjing Ya Guys Dibunuh Sama Alien Itu Guys Padahal Si Adik Anak Perempannya Ini Melambahkan Tangan Tapi Si Anjing Agresif Mungkin Ya Karena Melihat Maluk Aneh Kali Oke Halo Oh Gue suka Dengan Suasananya Oh My God Oke Alright Oh Oh Udah Jatuh-jatuhan Ini Kalau gak salah Ini Ketutup Ya kan Kok jadi Kebuka Gitu Permisi Aduh Gila Gue Gugup Guys What the Kita Nonton Video Oke Coba Gue matiin Oke Alright Mungkin Ini Adalah Simulasinya Ya Atau Bagaimana Tau Ini Memang Film Alright Tuh Terang Banget Oh Yes Beginilah Cara Si Alien Mungkin Menangkap Si Warga Warga Disini Atau Si Anak Tadi Oke Aman Oke 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 Aku rasa Ini bukan Waktu yang tepat Untuk melihat Melihat Seperti itu Teman Oke Ada Sesuatu Disini Oke Probably The Amnesty Grow From Oke Ikan-Ikan Yang Sudah Mati Teman Dan Ya Hewan-Hewannya Sudah Mulai Membusuk Udah Tinggal Tulang Oh Ini Ah There's Something In Here Oke Sebentar As As a Child Hades Began To Bother Me There's A Doctor Dozen And I Don't I Now Understand The Doctor Not Determine Cause Emigrant Adoption I Don't Remember When I Found My Older Migrant Began Where Trans Explained Something Because Of This And Anything Definitely Decide That What I Will Get It I Not Crazy Oke Jadi Ini Kayak Catatan Anak Yang Laki Lakin Jadi Dia Sakit Kepala Dan Dia Sudah Kedokter Setiap Kali Dan Dokter Tidak Menemukan Masalah Apa Yang Terjadi Dengan Sakit Kepalanya Dan Akhirnya Dia Sadar Bahwa Ini Pasti Efek Dari Penculikan Yang Dilakukan Alien Tersebut Dan Dia Ingat Bahwa Ada Bekas Luka Operasi Di Belakang Telinganya Dan Dia Pasti Yakin Itulah Penyebabnya Yang Buat Dia Sakit Kepala Gitu Gila Gue langsung Diarahin Kebawah Oke Ini Apa Ini Alat Yang Ada Di Belakang Telinganya Ditanamin Kayak Cipil Kayak Gitu Oke Tick Bisa Sekarang Oke Permisi Oh Mama Oh My God Ada Dia Gak Tuh Oh Aduh Gak Bisa Lari Ini Game Permisi Oh My God Oh Astaga Kaget Gue Kerang Aduh Guys Harus Kita Kabur Sekarang Guys Oh My God Aduh Otomatis Gak Oke Klik Kanan Tahan Untuk Fokus Wah Oh My God Apa Tuh Oh Oh Ah M were Gua Astaga Kaget Gua Guys Oh My God Lari 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 Cepet 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 Bali Ke V Men Oh My God Gimana hidupin mobilnya Oh my god Oke Kok mobilnya kehidup gak tuh Ini pasti efek dari tembakan tadi Tembakan Gede banget guys Oke Gede banget Oke mobil kita Gede-gede Jadi si Fox Tewas Diculik sama alien Oke jadi itulah Akhir dari demonya teman-teman ya Luar biasa teman-teman Gue sangat menyukainya teman-teman ya Game-nya sangat Apa namanya Suasananya tuh Bagus banget teman-teman ya Dan atmosfernya juga bagus banget ya Dapet banget teman-teman ya Dan yang berapa kali kita dibuat kaget teman-teman ya Dan juga grafisnya bagus Ceritanya bagus Gue suka banget baca note-notenya teman-teman ya Karena ya menambah pengetahuan sedikit lah ya Walaupun ya Itu hanya Sebagai teori teman-teman ya Karena kita masih belum tahu Pastinya ya Apa namanya Alien-alien itu guys ya Oke Ya aku harap Game-nya cepat rilis Dan bisa aku mainin Di full versi itu teman-teman ya Aku gak sabar Karena ya Jarang banget aku mainin game Horror yang Alien-alien Tapi bukan gak pernah Masih belum dapet yang bagus ya Aku harap game ini Tidak mengecewa kan Pas ketika di full rilis Ya karena ada game itu Yang di demonya tuh Wow interesting banget Bagus banget ya Eh pas rilisnya teman-teman ya Garing banget guys ya Walaupun game horror ya Oke baiklah teman-teman Terima kasih telah menonton Sampai habis di game The Alien Apa itu tadi Abduction Horror Kalau gak salah teman-teman ya Nah bila kalian mencoba Silahkan kalian download Linknya ada di deskripsi Gamenya masih gratis Tapi ya masih demo teman-teman ya Ya sampai jumpa Di next video Dadah Hahahaha Terima kasih telah menonton!